bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan bunda hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran ketiga oke sebelum pembelajaran dimulai kalian siap-siap dulu alat tulisnya, buku temanya jangan lupa terus jangan lupa berdoa ya sebelum pembelajaran oke kita mulai saja ya nah perhatikan pagi ini Udin dan teman-teman sedang bekerjasama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan, meskipun mereka berasa dari latar belakang yang berbeda namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama nah untuk melangkapi informasinya mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya nah berikut adalah contoh informasi yang berhasil mereka dapat pohon bambu mempunyai pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam bulu yang tajam terdapat pada batang bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gata katanya kalau kita memegangnya atau kita terkena batangnya ya nah selanjutnya nah tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk mereka hidup pada tempat daerah tertentu contohnya ada hidrofit hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air akarnya berada di air mereka memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun daunnya muncul ke atas permukaan seperti nah contohnya disini ada kangkung ini kangkung air contoh lain seperti teratai atau cenggondok seperti itu ini namanya hidrofit ya selanjutnya ada higrofit tumbuhan yang hidup di daerah lembab tubuhnya terdiri dari bagian akar batang dan daun batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung nah contohnya seperti pakis higrofit itu pakis ya lalu ada terakhir serofit tumbuhan yang hidup di daerah kering tumbuhan ini memiliki daun tebal sempit kadang-kadang berubah menjadi berubah bentuk menjadi bentuk duri sisik atau bahkan tidak mempunyai daun batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk penyimpang air akarnya panjang contohnya seperti dah boyak atau kaktus nah untuk dapat pertahan hidup tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya nah kalian cari cari 6 tumbuhan dan cari juga cara tumbuhan tersebut melindungi diri tadi sudah ada ya seperti apa tadi kaktus melindungi dirinya dengan apa ada duri di ya nanti kalian cari saja boleh cari di internet boleh cari di buku boleh dari super-super lain terserah kalian yang penting 6 ya 6 tumbuhan dan cara menyesuaikan dirinya nah ada juga contoh yang lain seperti nah seperti ini ada bunga mawar nah bunga mawar itu melindungi dirinya dengan memiliki duri pada tanamannya pada batangnya lalu ada juga seperti nanas nanas mempunyai duri yang tajam di atasnya ya nah ini adalah cara mereka untuk melindungi diri dari musuh atau dari serangga bisa juga seperti itu nah ini ya banyak juga contoh yang lainnya kalian bisa search di internet atau dari buku ya dibuat dibuat seperti yang tadi ya bagaannya nah selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan indonesia proklamasi kemerdekaan indonesia memberi maklian yang sangat penting bagi bahasa indonesia sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan rakyat indonesia memiliki negara merdeka berdaulat dan bermatabat tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara indonesia yang pertama ada insinyur sukarno nah insinyur sukarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan bangsa mendirikan negara republik indonesia sebagai negara berdaulat bung karno lahir di beritar jawa timur 6 juli 1901 dan meninggal di jakarta tahun tanggal 21 juli 1970 bung karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah laksamana meda bersama bung hatta dan muhammad subarjo ia kemudian mendaratangani teks proklamasi atas nama bangsa indonesia bersama bung hatta bung karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan indonesia di kediamannya di jalan pegangsaan timur nomor 56 jakarta dokter randas haji muhammad hatta atau bung karno lahir di bugi tinggi sumatera barat 12 agustus 1902 dia wafat di jakarta 14 maret 1080 pada usia 77 tahun bung hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama bung karno dan muhammad dan mister ahmad subarjo ia ikut mendatangani teks proklamasi atas nama bangsa indonesia bersama bung karno muhammad hatta adalah wakil presiden pertama indonesia selain itu beliau adalah bapak kooperasi indonesia nah selanjutnya ada ahmad subarjo joyo di surja lahir di karawang jawa barat 23 maret 1896 dan wafat 15 desember 1978 pada umur 82 tahun beliau adalah menteri luar negeri indonesia yang pertama ahmad subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan indonesia ahmad subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah laksamana tadasi maeda bersama bung karno dan bung hatta nah selanjutnya adalah laksamana tadasi maeda adalah seorang parwira tinggi angkatan laut kekaisaran jepang beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting di rumah berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar walau beliau orang jepang beliau lera membantu indonesia simpati terhadap rakyat indonesia selanjutnya ada Sukarni lahir di Blitar Jawa Timur 14 Juli 2016 beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 56 nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodi Wirjo Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigi melawan penjajah Sukarni mengusulkan agar yang mendatangkan di teks proklamasi adalah Bung Gano dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia selanjutnya ada Fatmawati Fatmawati yang bernama Asli Fatimah lahir di Bengkulu 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980 beliau dimakamkan di taman makam pahlawan di Kalibata Jakarta Fatmawati menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta selanjutnya teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan nah selanjutnya disini ada apa mengapa siapa bagaimana kapan dan dimana nah kalian tulislah peta pikirannya menurut bacaan yang tadi apa apa yang terjadi di dalam bacaan tadi boleh juga mengapa terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu sebagaimana prosesnya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terus kapan terjadinya lalu dimana terjadinya bisa juga siapa saja yang terlibat dalam proklamasi pelajaran hari ini cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati